Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 telah menyerang seluruh tatanan kehidupan dunia tidak terkecuali Indonesia. Adapun imbas dari pandemi Corona menyerang seluruh sektor maupun kalangan, salah satunya yang terdampak adalah industri kreatif. Industri musik tanah air amat terpukul karena wabah COVID-19, salah satunya karena tak bisa lagi menggelar konser. Mengutip data Koalisi Seni Indonesia, pada April 2020 terdapat 113 rencana konser, tur hingga festival musik yang harus dibatalkan. Para pelaku di industri musik seperti musisi hingga mereka yang terlibat di belakang layar dari sebuah pertunjukan musik tentu menjadi pihak yang paling terkena dampak pandemi ini. Menurut aku sih itu langkah yang tepat ya di masa pandemi seperti ini, apalagi lonjakannya lagi tinggi. Jadi kita yang lagi ada di rumah, WFA juga nggak bosan dan ada hiburan yang ditonton. Mungkin kalau dibilang kekurangannya itu banyak ya, soalnya kita nggak bisa langsung ketemu sama band-nya. Terus kalau buat masa jaringan mungkin ada masa jaringan, soalnya kan jaringan kita nggak mungkin semuanya sama, pasti ada yang beda ya. Mungkin ya itu sih, ordinalnya kurang aja, kurang terpacu. Kalau misalkan kita nonton konser secara langsung, ordinalnya lebih bagus, lebih enak gitu, lebih menikmati. Terima kasih secara virtual. Tetapi, musisi bersiasat menyelenggarakan konser virtual. Kehadiran konser virtual menjadi salah satu alternatif baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku di industri musik untuk tetap berkarya. Gelaran konser musik virtual itu sejalan dengan program yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengajak para pelaku ekonomi kreatif seperti musisi agar tetap kreatif di tengah masa pandemi. Salah satu caranya dengan memanfaatkan digitalisasi. Kalau untuk aku pribadi, konser virtual kayak kurang ada feel-nya sih. Karena kita nggak bisa nyanyi bareng secara live gitu. Jadi menurutku lebih enakan sebenarnya konser live langsung kayak gitu sih daripada konser virtual. Kalau buat masalah kekurangan itu pasti semuanya berujung ke teknikal, terus juga berujung ke masalah jadwal, terus juga berujung dengan masalah kayak misalnya internet lah. itu udah paling klise banget gitu kan. Untuk itu, guna menyukseskan konser virtual, pihak penyelenggara dan seniman yang terlibat juga dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengemas acara mereka agar dapat menarik banyak penonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.